Ini sesi selanjutnya di kafenya Settingan lampunya simple aja Settingan lampunya satu LED, eh satu flash Bounce ke atas buat feel di wajah Kedua itu, nah ini subjeknya Kedua itu lampu LED Halo stranger, halo orang-orang yang tidak gue kenal di internet Selamat datang di channel Dunia Imaji Oke guys, pada kali ini gue akan membagikan Bagaimana caranya memotret lifestyle di sebuah hotel gitu ya Lifestyle atau experience Nah, pada video-video kedepan, pada video-video selanjutnya Gue akan membagikan bagaimana memotret foto lifestyle di sebuah hotel Sesuai dengan kebutuhan klien ya tentunya ya Jadi akan ada beberapa seri mengenai photoshoot hotel Oke, jadi ini adalah contoh satu project beneran Real project untuk salah satu hotel di Jakarta Dan ini adalah permintaan atau request dari klien Untuk lifestyle photoshoot di salah satu tempat makannya Di salah satu restorannya Oh iya, sebelum gue cerita lebih lanjut Jadi ada dua tipe foto yang gue buat untuk hotel ini Yaitu lifestyle atau experience Dan satu lagi adalah interiornya Jadi kalau mungkin nanti ada waktu gue untuk membagikan Bagaimana memotret interior Memang agak kompleks sih untuk memotret interior Gue akan coba bagikan ya Oke, sharing yang akan gue bagikan adalah Bagaimana membuat foto experience seperti ini Ini adalah experience foto untuk restorannya Jadi berikut adalah tips ya Gue akan mulai membagikan tipsnya Beberapa tahapan yang gue lakukan untuk membuat foto ini Oke, yang pertama Pahami apa yang klien ingin sampaikan Klien kita dalam hal ini adalah hotel Visual apa yang ingin disampaikan kepada user Atau potensial user Nah, di sini visual yang ingin disampaikan oleh hotel ini adalah Restoran yang fresh, yang bright Yang bisa dipakai menjadi tempat hangout Untuk couple atau pasangan ya Pasangan muda lah seperti itu ya Dengan kita mendapat informasi ini Jadi kita bisa mencari spot atau tempat yang pas Untuk membuat foto ini Nah, kita scouting Kita cari tempatnya di mana di restoran itu Tips yang kedua adalah Pemilihan model atau talent Berdasarkan pengalaman dahulu Gue sekarang selalu terlibat Dan ingin terlibat dalam pemilihan model atau talent Dulu pernah dilepas Terserah Klien hotel mau pakai model pilihan sendiri Silahkan, kayak gitu Nah, waktu saat photoshoot Disediain modelnya Nah, modelnya ini tidak sesuai dengan visual yang ingin disampaikan Jadi, ya tidak maksimal kayak gitu Makanya sekarang Gue selalu terlibat untuk pemilihan talent atau model Biasanya gue akan kasih info Untuk spot ini Untuk experience ini Modalnya pilih atau dikasih yang seperti ini ya Seperti ini, seperti ini Kayak begitu Tips yang ketiga Props atau properties Ini sebenarnya Kalau ini bisa diserahkan langsung ke kliennya Bisa dilepas kayak begitu Tapi jangan lupa di-brief Kalau misalnya untuk experience-nya Misalnya di restoran Dan temanya adalah Casual Jangan diminta Jangan dibawain Baju atau yang Dress yang formal Kayak begitu Kasih aja Poin-poinnya Ya, untuk props Atau pakaian Segala macem Oke, tips yang selanjutnya ini Menurut gue Agak crucial Tips yang keempat Yaitu Pencahayaan Atau lighting Nah Buat teman-teman yang sudah Berpengalaman untuk Melihat cahaya Melihat lighting Cahaya kayak begitu Di suatu scene Atau suatu spot Biasanya Begitu udah dapet temanya Mau bikin seperti apa Lihat cahayanya sekarang seperti apa Dia langsung tahu Oh, ini kurangnya disini Disini, disini Untuk foto ini Gue menggunakan Dua sumber Lampu tambahan Yaitu Lampu flash Dan lampu LED Jadi, pakai dua lampu tambahan Berikut adalah penjelasannya On the spot Atau behind the scene-nya Bener-bener yang menjelaskan Bagaimana penempatan lampunya Settingnya seperti apa Oke, berikut ini Ini sesi selanjutnya Di Cafe-nya Settingan lampunya Simple aja Settingan lampunya Satu LED Eh, satu flash Bounce ke atas Buat feel di wajah Kedua itu Nah, ini Subject-nya Kedua itu Lampu LED Nah, ini Satu Untuk dapetin Hairlight-nya disini Hairlight-nya Hairlight-nya Nah, disana juga ada lampu Sebenarnya bisa dibilang Ini ada lampu ketiga Untuk Hairlight-nya Nah, seperti itu Kemudian Kamera taruh disini Pakai tripod Tripod Nah, ini dia Ini dia kapelnya Tuh kan Lightingnya oke ya Sebenarnya teman-teman Kalau lihat di wajahnya ini Sebenarnya udah pas Tapi Feel Nah, ini flash tadi Yang feel bounce ke langit-langit Itu yang untuk feel di wajahnya ini Gitu Oh ya Mungkin teman-teman bertanya Kenapa pada sesi ini Menggunakan tripod Sebenarnya ada Kekurangannya Ada kelebihannya Sebenarnya enaknya sih Nggak usah pakai tripod Kalau misalnya Kita punya asisten Kenapa? Kalau pakai tripod Ya udah Disitu aja Kita nggak bisa eksplor Geser kiri Geser kanan Kayak begitu Karena kita sendiri ya Tapi kalau misalnya Ada asisten yang ngatur-ngatur lampu Bisa kita minta tolong Geser gini Tambahin Kurangin Segala macem Pindahin props Segala macem Itu enak Kita tinggal eksplor Geser Geser Gitu ya Geser atas Bawah Angle-nya Kita bisa dapat lebih banyak Nah, tapi Pada waktu itu Gue nggak pakai Asisten Nggak punya asisten Jadi gue pakai tripod aja Ditaruh di satu tempat Still Diam Baru gue foto Kayak begitu Oke Tips yang kelima Atau tips yang terakhir Yang mau gue bagikan Adalah Pose Nah Kalau kita punya Talent atau model Yang bener-bener Model yang sudah berpengalaman Atau professional model Kerjaan kita akan lebih Lebih gampang Lebih cepat selesainya Karena Ya model itu Biasanya yang profesional Yang berpengalaman itu Mereka Sudah Apa ya Sudah tahu Pose-nya diminta seperti ini Langsung Pose Gitu ya Rubah seperti ini Langsung pose Tapi kalau misalnya Kita nggak dapat model profesional Atau Pada Kasus ini Pada contoh ini Modelnya yang dipakai Adalah Karyawan dari hotelnya sendiri Jadi mereka Bukan hotel Nah lalu bagaimana Triksnya Atau tipsnya Untuk Mendirect mereka Sebenarnya Tipsnya juga Gampang Wah Di dalam tips Ada tips Yang pertama adalah Membiarkan mereka Untuk ngobrol aja Berdua Karena mereka ini Temen Jadi Di direct dulu Kalian pura-pura Ngobrol aja Ngobrol Kayak gimana Ketawa-ketawa sedikit Sambil lihat makanan Nah 1, 2, 3 Mulai Langsung kita foto Cepret, 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 cepret Itu yang pertama Yang kedua adalah Kita cari di internet Pose yang Atau visual Yang ingin kita Buat itu Seperti apa Kira-kira dapat nih Oh mirip-mirip kayak begini Kita simpen di HP Di handphone Tunjukin ke modelnya Nih Seperti ini Pose kalian Tolong ya seperti ini Kayak begitu Mereka berpose Baru kita foto Cepret, cepret Tapi ini juga Gak bisa banyak ya Karena Ya Sesuai dengan foto Yang di handphone ini aja Oke stranger Oke Orang-orang yang tidak Gue kenal di internet Demikian Sharing gue Kali ini Vlog kali ini Kalau temen-temen Yang baru Mampir di channel ini Mohon bantuannya Untuk subscribe Dan kalau suka Di like dan di share Ke temen-temennya yang lain Dan kalau ada pertanyaan Mengenai Photoshoot yang ini Setting lampu Setting kamera Terus Lain-lain Kalau ada pertanyaan Monggo Ditulis di kolom komentar Di bawah Terus Kalau mau Japri Boleh DM Di instagram gue Instagram gue Alamatnya At Medi Siregar Nah ini Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Oke bye stranger Bye orang asing Yang tidak gue kenal Serian Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton